Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome seadanya podcast Ya teman-teman akhirnya kita Ngobrol-ngobrol lagi Ngobrol-ngobrol bercanda tapi serius dan bermanfaat Iya Mantap Tema kita hari ini Yaitu pengajuan izin praktek Bagi para medik veteriner Yaitu program studi kita sendiri Oke kita Kenal-kenalan dulu ya Mulai dari saya dah Oke saya perkenalkan nama saya Rizki Saputra NIMJ 3P 11 951 Rizki Saputra MC Yuk silahkan Selanjutnya teman-teman saya Mulai dari Satria Perkenalannya Perkenalkan saya Satria Diaswano Putra Dengan NIMJ 3P 219 099 Satria Diaswano Putra Narasumber 1 Yuk selanjutnya ada Mutia Halo semuanya Perkenalkan nama saya Mutia Oswatan Hasanah NIMJ 3P 11 90 42 Mutia Oswatan Hasanah Narasumber 2 Oke selanjutnya ada Putri Oke halo semuanya Perkenalkan nama saya Putri Anissa NIMJ 3P 21 90 95 Putri Anissa Narasumber 3 Oke kita juga udah lama nih Nggak ketemu Udah lama juga Nggak ngobrol-ngobrol Beberapa bulan ini Kita mau nanya dulu nih Kabar dari Satria Kabarnya gimana nih Sat? Untuk kabar saat ini Alhamdulillah baik Dan untuk kedepannya Semoga lebih baik Amin Posisi lagi dimana Posisi lagi di ruang tamu sih Ini Ruang tamu Iya Lokasi Di rumah kah Dimana kah Oh ini lagi di rumah Ini di kota Okir MC-nya kayaknya lagi lapar deh Udah dibilang di ruang tamu ya Masih nanya di rumah Iya Ada rumah ketangga kayaknya nih Ya Tetap dimana Lagi di daerah mana Itu deh Apa nih MC nanyanya Di Jepara Di kota tercinta Jepara Pokir-kokir kayu Iya Oke oke Mutia sekarang posisi Lagi dimana nih Mut Kabarnya juga gimana Halo Alhamdulillah Kabarnya baik Sekarang lagi di Bogor Lagi di kosan Kosannya dimana Mut Di Malabar Ujung Nomor 11 Kosan Selina Kosan Selina Ada tau gak teman-teman Semua kosan Selina Yang ada jualan ayam Selina Itu loh guys Tau dong Ini perna masador ya Iya Betul Yang kosannya capek Ini tangga Kosannya capek kan Ini tangganya tinggi banget Oh sekarang udah gak Ganti-ganti olahraga gitu ya kan Ini ada putri ya Kabar gimana Put Sekarang posisi lagi dimana Alhamdulillah baik Kabar baik Cuma lagi gak punya uang aja nih Pertama kita semua Akhir bulan Put Akhir bulan ya Lagi di Bogor Kita kebetulan di rumah Di rumah Oke oke Sekarang nanya saya nih Untuk MC sendiri gimana kabarnya nih Oke Untuk kabar saya belilah baik ya Terus untuk saya tetap Sekarang di Bekasi Di kota keleran saya sendiri Oh beda planet ya Yang itu tuh ya Yang di luar Di luar jangkauan Di luar jangkauan Tapi gak tau ngapa ya Bekasi tuh selalu dibilang beda planet Heran Saya juga Kita Mau langsung ke topik Atau gimana nih Langsung ngebahas Atau gimana Ada tau gak Kabar Kabar duka Kabar bahagia Bentar lagi Kita mau hukum nih kan Gimana nih persiapan Teman-teman Itu sih kabar duka Itu kabar duka ya Duka banget Ya mau gimana lagi lah Siap gak siap Sudah tanggung jawab kita Harus dijalankan Iya betul Betul sekali Satria Yaudah deh Pokoknya semangat ya Buat kita semua Semoga dilancarkan Hukumnya Dimudahkan dalam menjawab Dan lulus dengan nilai yang Baik Amin Dilancarkan PKLnya Dan Kegiatan-kegiatan Kedepatnya Gimana nih MC Udah lama kali Introducing Introducing Intro Introducing Kita langsung ke Tema kita aja ya Tema kita kali ini adalah Pengajuan Isin Praktik Bagi Parametrik Veteriner Oke Yang pertama ini Narasumbernya ada Satria Monggo Silahkan Satria Dijelaskan Baik Sehubungan kita Banyak Menetap dan Menempuh pendidikan di Bogor Jadi untuk itu Kita mengacuk pada Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 32 Pada tahun 2018 Tentang perizinan Pelayanan Kesehatan Hewan Dan perizinan Praktik Kesehatan Hewan Dalam pasal 9 Menyebutkan bahwa Izin Praktik Kesehatan Hewan Sebagai mana yang dimaksud Terdapat Tiga izin Yaitu yang pertama Ada izin praktik dokter hewan Yang kedua ada izin praktik tenaga kesehatan Hewan Bukan dokter hewan Seperti kita Itu para medis veteriner Dan yang ketiga Ada izin praktik tenaga asing Kesehatan Hewan Selanjutnya ada Mutia yang akan dijelaskan Silahkan Mutia Nah selanjutnya itu guys Ada pasal 14 Yang berbunyi Tentang Izin praktik tenaga kesehatan hewan Bukan dokter hewan Sebagaimana yang dimaksudkan Di dalam pasal 9 Huruf B Diberikan dalam bentuk Ada pun persyaratan-persyaratannya Yaitu yang pertama Surat tanda registrasi kerja sarjana kesehatan hewan Kemudian surat tanda registrasi kerja paramedik veteriner Atau surat tanda registrasi kerja tenaga kesehatan hewan Dengan kompetensi khusus Seperti inseminator Apa namanya Asisten teknologi reproduksi Pemeriksaan kebuntingan BASER Dan juru sembli halal Nah seperti itu Bunyi dari pasal 14 Teman-teman semua Nah selanjutnya Ada pasal 24 Yang akan dijelaskan oleh Siapa yang dijelaskan? Iki Alpas? Putri 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 Oke Selanjutnya Yang akan dijelaskan oleh Putri Oke makasih Mutia Tadi Mutia udah jelasin Tentang Izin praktik tenaga kesehatan hewan Selain dokter hewan Tapi selain kita bisa praktik Kayak yang disebutin sama Mutia tadi Kita juga bisa bikin usaha juga loh Sebagai paramedik veteriner Ketentuannya ada di pasal 24 Di peraturan wali kota yang sama Yaitu di ayat 1 Yaitu izin usaha di bidang kesehatan hewan Bisa meliputi izin rumah potong hewan Izin pet shop Izin penitipan hewan kesayangan Dan izin pembudidayaan hewan kesayangan Selain itu pada ayat 2 Yaitu usaha di bidang kesehatan hewan Yang berkaitan dengan Obat-obatan hewan Tapi harus ditetapkan Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Yang berlaku Nah untuk selanjutnya Tentang penjebaran izin kesehatan Yang tadi udah saya sebutin Bisa dijelasin nih sama Iki Kayaknya Iki udah mau ngomong Oke selanjutnya akan saya jelaskan juga Yaitu ada pasal 25 Yang pertama itu ada izin rumah potong hewan Sebagaimana dimaksudkan Dalam pasal 24 Ayat 1 huruf A Meliputi rumah potong hewan ruminasia Rumah potong hewan unggas Dan rumah potong hewan ruminasia Yang kedua itu ada izin Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Meliputi izin prinsip yang ditetapkan Oleh perangkat daerah terkait setelah Memenuhi kelengkapan administrasi Dan kelayakan perasana tempat kegiatan Izin operasional atau izin usaha Yang ditetapkan oleh perangkat daerah Setelah memenuhi kelengkapan sarana kegiatan Yang ketiga itu ada izin rumah potong hewan Sebagaimana dimaksudkan pada ayat 2 Dapat diberikan berdasarkan rekomendasi Otoritas veteriner dengan diketahui Dengan kepala dinas Dan yang keempat itu ada kelayakan Perasana tempat kegiatan dan kelengkapan sarana kegiatan Sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan Oke selanjutnya itu ada Satria yang akan menjelaskan lagi Silahkan Satria Baik Izin menjelaskan Jadi Terkadang kita Ada yang suka pada hewan ruminansia Ada yang suka unggas Dan begitu juga ada yang Tidak suka keduanya Untuk itu Dijelaskan dalam pasal 28 Mengenai Perizinan untuk membuka pet shop Pada ayat 1 Berbunyi tentang izin pet shop Sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 Yang sudah dijelaskan ayat 1 tadi Diberikan kepada perurangan Atau badan hukum yang menawarkan Secara tersendiri atau bersama-sama produk Atau jasa Yang berkaitan dengan hewan kesayangan Pada ayat 2 Diberikan produk atau jasa Yang berkaitan dengan hewan kesayangan Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Yang telah disebutkan Meliputi Ada Obat hewan Hewan peliharaan Pakan hewan Penitipan hewan Dan ada juga Pengembangan biakan hewan Atau perawatan hewan Selain Selain perizinan Kita juga Harus tahu bagaimana cara Menerbitkan surat izin tersebut Yang Untuk Penerbitan izin Akan dijelaskan oleh Mutia Nah Tentang perizinan usaha ini Teman-teman Dibahas di dalam pasal 29 Adapun pasal 29 ini Berhuni Yang pertama itu Penerbitan izin usaha Di bidang kesehatan hewan Sebagaimana yang dimaksud Dalam pasal 24 tadi Dilaksanakan dengan Berpedoman kepada Peraturan perundang-undangan Selanjutnya Ada format surat izin usaha Nah format izin usaha pun Diatur oleh undang-undang Dalam pasal Dalam pasal juga Teman-teman Itu pasal 29 ini Nah format surat izin usaha itu Di bidang kesehatan hewan itu Sebagaimana yang dimaksud Dalam pasal Pada ayat 1 tadi Tersantum dalam Lampiran Peraturan wali kota Tersantum di dalam Lampiran Peraturan wali kota Nah begitu teman-teman Nah selanjutnya Ada pasal 30 Yang akan Dijelaskan oleh Putri Silahkan Put Oke Jadi kan dari tadi Kita udah ngomongin Tentang Izin usaha Para medis veteriner Untuk Menambah wawasan kita Kita juga kan Berkerja sama dengan Medis veteriner Yaitu Disini sebagai Dokter hewannya ya Di pasal 30 Ada izin pelayanan Oleh medis veteriner Pada ayat 1 Izin pelayanan Jasa medis veteriner Dapat berupa Izin operasional Atau izin tempat usaha Ayat 2 Yaitu Izin pelayanan Jasa medis veteriner Sebagaimana dimaksud Pada ayat 1 tadi Dapat diterbitkan Berdasarkan Rekomendasi Organisasi Kedokteran hewan Yang ketiga Yaitu Berdasarkan Rekomendasi Sebagaimana dimaksud Pada ayat 2 Yaitu Otoritas veteriner Dengan persetujuan Dinas Dapat penerbitkan Izin pelayanan Jasa medis veteriner Dan pada ayat yang terakhir Yaitu ayat keempat Izin pelayanan Medis veteriner Berlaku Selama 5 tahun Dan dapat Diperpanjang Setelah dilakukan Pemeriksaan uang Oleh otoritas veteriner Nah Gimana nih teman-teman Udah Cukup belum Tentang Tadi Tentang izin usaha Dari perang Medis veteriner Dari medis veteriner Mungkin ada yang Mau namain lagi Atau gimana Izin menambahkan Untuk teman-teman Yang Berencana untuk Mendirikan izin usaha Atau izin praktek Jadi Untuk Peraturan itu Kita mengambil Peraturan wali kota Bogor Dikarenakan kita posisi Menemukan pendidikan Di Bogor Untuk teman-teman Di Bogor Bisa Dilihat juga Peraturan yang sudah kita Jelaskan tadi Dan untuk yang di luar Bogor Bisa juga Mengakses Atau mencari undang-undang Yang mengatur mengenai izin praktek Atau izin usaha Mengenai di bidang Kesehatan hewan Mungkin seperti itu Tambahan dari saya Jadi Dimanapun kita berada Jadi kita harus Mengacu pada Peraturan daerah Yang Tempat kita berada Tersebut Begitu ya Bagaimana MC Ya Betul MC-nya udah ngantuk nih Kayaknya Gaper Belum dong Masih Semangat Jadi Cuma Masih gitu doang nih Udah cukup Dan disampaikan Lihat teman-teman juga Pokoknya Tiap daerah itu Punya peraturan Masing-masing Dan Peraturan itu Tetap ditati Bukan untuk Dilanggar Teman-teman Gitu Betul Oke Kayaknya Bapak Satria Sudah mengantuk Kita akhiri aja kali ya Podcast kali ini Gimana Boleh Oke Semoga Podcast kita ini Menjadi Menambah Ilmu Menambah wawasan Dan Untuk Teman-teman yang Menonton Podcast-podcast ini Jadi Tahu juga Peraturan di Bogor Seperti apa Ya seperti ini Peraturan di Bogor Salah satunya Yang sudah kita jelaskan Betul Ini podcast terakhir Kita juga nih Iya Oh iya Podcast kita terakhir Di semester Betul teman-teman Podcast terakhir Podcast terakhir Dari kita Semoga Apa yang kita sampaikan Selama ini Memberi manfaat Dan Menambah wawasan Teman-teman Amin Oke Boleh Dikembalikan Kepada MC Oke Kita Akhirin aja ya Podcast kali ini Semoga Bermanfaat Dan berkah Ilmunya Amin Sekian dari Seadanya podcast Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Di podcast selanjutnya Seadanya podcast Undur diri ya